Intro Bonding pada musang adalah ikatan kedekatan antara musang dan onernya. Bonding terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah skill follow me. Skill follow me seringkali menjadi idaman para onernya. Kemampuan musang untuk bisa mengikuti kemanapun onernya pergi, menjadikan musang sebagai hewan yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain. Akan tetapi, tidak semua musang bisa melakukannya dengan sendirinya. Oleh karena itu, owner harus meluangkan waktu untuk berinteraksi rutin dengan musang mereka, supaya terbentuk bonding antara musang dan onernya. Melatih musang untuk memiliki skill follow me bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah, di lapangan, di taman, dan lebih baik di keramaian. Untuk lebih melatih fokus pada musang kesayangan. Tapi, kalian juga harus berhati-hati guys. Jangan sampai kejadiannya seperti ini. Saking semangatnya bermain dengan beberapa musang, pemuda ini sampai tidak sadar dengan keberadaan anak kecil di sekitarnya. Alhasil, saat pemuda ini berlari mundur, dia menabrangkan anak kecil yang ada di belakangnya hingga terpental. Untung aja, si anak gak kenapa-kenapa ya guys. Buat kalian yang punya video menarik bersama musang, dan ingin ditayangkan di Youtube Pak Pet Channel, kalian bisa kirimkan videonya melalui email ke pakpetchannel.gmail.com, beserta data pengirim dan cerita video kalian. Video menarik akan kami tayangkan di episode Sifat News selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe.